Halo para lovers, now you are watching program Daily Hotels bareng gue Almerita yang bakal bawain berita terpanas dan terupdate seputar selebritis dan yang pastinya, lifestyle! Di Daily Hotels kali ini ada kabar duka dari artis senior sekaligus politikus Marissa Hak. Meninggalnya Marissa Hak pertama kali diumumkan oleh putrinya Ciki Fauzi melalui media sosial Instagram pribadinya. Ciki juga sempat meminta bantuan warganet terkait prosedural penguburan di TPU Tanah Kusir, karena Marissa sempat menyampaikan keinginannya untuk dikubur di sana sebelum ia mengebuskan nafas yang terakhir. Marissa ini adalah seorang artis senior tahun 1980-an yang juga pernah menduduki kursi pemerintahan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang kini aktif menjadi akademisi sebagai dosen. Meninggalnya Marissa Hak juga meninggalkan duka yang mendalam bagi sang suami yakni Ikang Fauzi. Ikang diketahui masih ingin berdekatan dengan sang istri Marissa Hak hingga meminta Marissa untuk dikuburnya dimundurkan sedikit. Tak hanya keluarga namun juga tampak teman sesama artis, sesama politikus, bahkan penggemar dan peserta didik dari Marissa Hak ikut berbela sungkawa dan memenuhi rumah Marissa Hak tempat ia disemayamkan. Dan kini Marissa Hak telah dikuburkan di TPU Tanah Kusir. Kapal Looh Tuhan Ya Allah Amin 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 semoga kami iya makasih makasih banyak makasih sebenarnya kita tuh akhirnya kalau itu tuh ibunya ibu Marissa cuma ternyata pemerintahnya sendiri yang meninggal padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang doain ibu ya biar nanti kau meninggal dilancarkan sembungan terus biar gue ngeberatin keluarga karena dia rumah sakit sekarang mahal terus dan hari Senin ibu Marissa tuh habis naktir kita karena kita belum sarapan terus ibu bilang juga kalau ibu gak apa-apa meninggal habis naktir kalian dan ibunya mati syahid karena karena ibu habis naktir kalian yang nuntut ilmu apalagi yang lekos yang pada rumahnya jauh itu kapan nih? ini saya kenal sejak sejak masih muda dan belum keluarga dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Hak itu bersama saya judul filmnya kembang semusim sutradaranya Pak Tabak kami syuting di Sambas terus jauh lama hampir mungkin lebih dari satu bulan kita syuting di Sambas jadi ya disitulah kekenalan saya yang pertama walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film dan juga Mbak Ica ini juga aktif di warna hatika jadi ya sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa yang terbesar dari kamar saya oh kami ini tiga saudara perempuan semua saya anak nomor dua Marissa nomor satu dan masih anak adik saya punya tiga bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya dengan polanya dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri dan kami saling menghargai mempunyai masing-masing tapi lepas daripada itu yang namanya bersaudara tetap bersaudara tetap patah hati tapi sudah yang kesan itu waktu kami sama-sama kuliah di Amerika waktu itu Mbak Marissa dari tanah jadi saya Ferry ingat sekali Mbak Marissa di rumah beberapa waktu waktu itu ya kita sama-sama di tanah jauh ya kalau lagi di tanah jauh di Amerika waktu itu saya lain kuliah Mbak Marissa juga sedang kuliah jadi kami sekeluarga itu dekat dari masa ketika sama-sama kuliah kami terima kasih terima kasih